Presiden Turki Toyop Erdogan berjanji akan terus memberikan tekanan pada Israel. Hal ini disampaikan oleh Erdogan saat bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas pada Rabu 14 Agustus di Turki. Dalam pertemuan tersebut, Erdogan mengutuk keras kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Erdogan juga menuding beberapa negara barat yang tetap diam dan terus mendukung Israel. Menurut Erdogan, semua negara utamanya negara muslim sudah seharusnya meningkatkan upaya kencatan senjata segera di Gaza. Selain itu, juga melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina. Adapun Presiden Abbas dalam lawatan ke Ankara dicatualkan berpidato saat sesi luar biasa Parlemen Turki pada Kamis 15 Agustus. Langkah ini dianggap sama seperti aksi Amerika Serikat yang memberikan ruang pada Perdana Menteri Israel Penyamin Netanyahu yang juga bicara di parlemennya. Sebagai menadik ketahui, Turki secara konsisten mengecam serangan Israel ke Gaza yang sudah menewaskan nyaris 40 ribu orang. Terbaru, Turki juga telah bergabung dengan Afrika Selatan untuk melayangkan gugatan kemakamah internasional atas tuduhan genosida. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.